Hey what's up cuy balik lagi dengan seri channel Almunfir Oke guys jadi di video kali ini aku akan beri tutorial cara mengatasi lag di Free Fire ya guys ya Nah bagi kalian yang sering patah-patah ini ya bagi HP kentang yang RAM nya 500, 1, 2, 3, dan seterusnya pokoknya patah-patah Disini aku beri tutorialnya cara mengatasi lagnya cuy Ya bukan cara mengatasi lag sih tapi cara mengurangi lag ya guys ya atau patah-patah di HP kalian ya guys ya Oke kita mungkin langsung saja ke tutorialnya Sebelum ke tutorialnya alangkah baiknya kalian tuh subscribe channel ini dan like video ini subscribe, eh subscribe, share, lalu komen cuy Agar apa agar aku bisa lebih semangat lagi buat kontennya di setiap hari ya guys ya Untuk caranya ini cara itu cara itu begini begitu oke ya cuy ya Oke kita mungkin langsung saja ke tutorial cara mengurangi lag di Free Fire ya guys ya oke let's go Oke untuk cara pertama kalian tuh harus hapus data Free Fire nya ya cuy Agar apa agar untuk mengurangi lag ya guys ya Nah disini kalian tuh bisa download aja datanya yang penting saja ya guys ya setelah kalian tuh hapus data ke Free Fire Bagi yang tidak tahu cara hapus datanya kalian tuh cukup ke pengaturan pengaturan HP kalian Dan lalu kalian tuh tekan aplikasi ya guys ya aplikasi umum aplikasi itu pokoknya tekan Free Fire ya guys ya Lalu kalian tuh pilih hapus data ya kalau kalian tuh yang enggak mau hapus data ya kalian tuh bisa aja ya guys ya Karena ini hanya untuk mengurangi lag saja ya guys ya dan disini kalian tuh cukup hapus data Dan kalian tuh bisa downloadnya lagi yang penting-penting seperti baju lalu senjata Senjata mungkin enggak penting menurut saya guys ya ya mungkin yang pakai saja yang kalian tuh pakai ya guys ya Senjata kalian tuh yang pakai dan kalian tuh bisa download aja mapnya map Map purgatory atau map bermuda remaster untuk pilih salah satu ya gejah agar apa agar tidak bosen ya gejah Untuk bermuda terus ya gejah ya bagi kalian tidak ingin mau downloadnya nggak usah gejah itu lebih baik Lebih baik gausah download map ya gejah Oke untuk cara yang kedua ini adalah ubah grafik sesuport HP kalian ya gejah Nah contohnya seperti apa Bang nah contohnya ini kalau kalian tuh super HP nya Ultra kok seperti saya ini ya Ultra Dan kalian tuh bisa ubah saja ke standar ya gejah dan kalau HP kalian tuh super ke standar Kalian tuh bisa ke semut ya gejah agar apa agar untuk mengurangi lag di free fire kalian saat bermain itu loh Kalian tuh patah-patah nah kalian tuh ikuti tutorial ini agar apa agar untuk mengurangi lag ya gejah Dan disini saya pakai Ultra dan gua itu pindahkan ke standar ya gejah dan bagi yang semut itu nggak usah dipindahkan ya udah semut kalau ke semut itu kalau dipindahkan ke lebih rendah yaitu kutu ya gejah Canda-canda Oke kita masuk ke pembahasan selanjutnya pembahasan ketiga itu adalah Hapus instalan pembaruan atau uninstall apk yang jarang dipakai cuy Nah contohnya seperti apa Bang nah bagi kalian yang sering download aplikasi-aplikasi seperti apa tak Seperti ini seperti itu yang tapi kalian tuh jarang dipakai itu loh tentu bisa hapus instalannya gejah Agar apa agar untuk mengurangi lag di free fire kalian nah untuk kalian yang yang nanya-nanya Hapus instalan pembaruan itu apa Bang maksudnya nanti aku kasih video ini ya gejah ini videonya gejah Maksud dari instalan pembaruan kalian tuh cukup saja ke pengaturan lalu kalian tuh Scroll ke bawah lalu kalian tuh cari aplikasi mana nih aplikasi ini lalu kalian tuh pilih ke manager aplikasi lalu kalian tuh tunggu saja lalu kalian tuh kalau sudah seperti muncul MBN ini ukuran aplikasinya lalu kalian tuh pilih salah satu nah kalau seperti ini kalian tuh bisa saja bisa saja hapus instalan pembaruan ya gejah lalu tekan oke hapus instalan nah seperti ini kalian tuh bisa cek saja satu persatu oke sudah nah kalau kalian tuh sudah semua berasa sudah semua ini instalan pembaruan dihapus kalian tuh bisa Scroll ke ini lalu kalian tuh bisa non aktifkan aplikasi-aplikasi yang jarang dipakai seperti ini ya gejah aku ini kalau foto kalau sudah ada di galeri ya gejah ini foto aplikasi foto ada di galeri jadi gua tuh non aktifkan ya gejah agar berapa agar untuk mengurangi penyimpanan QI atau RAM ya gejah lalu Galaxy apps ini nah kita langsung saja masuk ke nomor selanjutnya yang gesia last Nah kita masuk ke nomor 4 nomor 4 itu apa ya nomor 4 itu simpan dan file foto video kalian ke kartu SD Memo atau memori eksternal apa itu Bang memori eksternal ya kartu SD ya gejah tentu bisa belinya di counter counter punya berapa paling murah itu ya kan bisa simpan atau pindahkan spell tamu di internal itu ke eksternal yaitu yang agar apa agar mengurangi RAM kalian ya gejah dan penyimpanan kalian Oke kita masuk ke pembahasan kelima ya guys ya yaitu kalian tuh harus pakai game booster ya bagi kalian yang yang tidak ada gamemasternya di HP kalian nih atau bisa langsung download aja di deskripsi yang tuh bisa download saja di deskripsi agar apa agar kalian tuh bisa mainnya free fire tidak patah-patah lagi cuy oke oke mungkin segini dulu video dari saya semoga bermanfaat see you the next video kalian tuh ingin aku buat konten jangan lupa subscribe channel Al Daun Muntorik Firdaus atau Al Munfir jangan lupa subscribe channel Al Daun Muntorik Firdaus atau Al Munfir Terima kasih telah menonton!